Bang, udah pada makan bang Halo pak, udah pada makan belum? Atau ada nasi nih bang Nah Kita ada nasi nih, bayarnya seikhlasnya Terserah bayar berapa aja Oke boy, balik lagi sama gue Lirais Di channel velg terlengkap dan terupdate Apalagi kalau bukan di HSRWheel Nah di episode kali ini, kita masih digelis Lihat samping geser sedikit Nah, ini sekarang di samping kita Udah ada mbak Bio, halo mbak Mbak Bio ini gelis Maksudnya gelis loh, maksudnya bukan gelis Tapi gelis, gerobak listrik Sekarang gue pengen ngasih challenge sama mbak Bio Berhubung mbak Bio gelis Dia kan gelis ini kan peruntukannya Untuk Senyum-senyum aja Belum disuruh ngapa-ngapain Udah senyum-senyum aja boy Silingnya udah ga enak nih Gimana boy, menurut kalian dia gelis apa engga Kalau kalian bilang engga berarti kalian salah Karena ini gelis boy Nah sekarang gue pengen nantangin dia Kita akan suruh mbak Bio jualan Jualan apa? Jualan makanan Nah jadi kita akan beli warteg Terus kita akan pindahin wartegnya ke sini Tapi bisa ga sih ditaruh sini? Bisa di sini sih Oh bisa di dalem ya Nih nanti akan kita taruh dalem Terus nanti Iya udah pokoknya tenang aja Ini kita kasih challenge buat mbak Bio Dia harus jualan makanan Pake gerobak listriknya Ini gerobak listriknya tipe apa mbak Gyo? Ini gelis 300 yang gerobak retro Banyak banget, satu aja gausah sampe 300 Emang tipenya gitu Oh nama tipenya 300 Oke udah Sekarang kita langsung menuju ke warteg Ini udah yang bawa berarti? Boleh Bisa ga? Bisa bawa? Serius? Bisa Coba praktek dulu Praktek dulu Maju mundur coba Coba Op 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 Udeh udeh Mundur 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 Nah mundur Coba Mundur mundur Bisa boy dia Udah mati ga? Nah sip Berarti oke fix boy Kita akan challenge mbak Bio Untuk jualan nasi Pake gerobak gelis ini woy Gelis 300 Retro Gelis 300 retro Kenapa ga 350 atau 360 Kenapa 300? Di ininya sih Bebannya Kita bisa ngangkut beban sampe 300 Ih gila 300 kilo? Betul Berarti 3 kalinya Astrid Deket sini tadi gue ada tanya-tanya orang Deket sini ada warteg Sekarang kita ke warteg dulu Kita beli dulu nih bahan-bahannya yang bisa dijual Oke 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 boy Tapi nanti ditemenin ga jualnya? Hah? Bisa lah ditemenin Hah? Deskripsi ga gitu ya? Ini ga minta Deskripsi Siap Ntar gue temenin pokoknya Pokoknya Kita sekarang beli dulu Makanan berapa Nanti kita akan jual di jalan Di komplek Itu kan di komplek Jadi kita pakenya Gue ga mau pake di jalan raya dulu Karena kan ini Harusnya kan udah ada surat ini ya Apa namanya? Ya kita lagi masih menunggu sih Jadi memang masih bisa off the road Ih pekerjaan paling ga enak tau ga sih? Nunggu ya? Nunggu ya? Digantungin Ya kan ga di Gangan curhat loh? Engga bukan curhat Maksudnya kan lu kan lagi nunggu surat kan? Lu jangan ketawa ilhamang Maendra Nah kita kan lagi nunggu surat Ya kan? Nah terus suratnya ga kunjung Turun-turun juga Udah lah Jadi kita Bawanya di komplek aja nanti Jadi aman Safety Nah sebelum itu Ini dia Gue nanti Ngikutin dari belakang Naik motor Naik motor Gak lah naik motor lah Masa cewek Gelis gue naik mobil Gak mungkin lah Oke oke siap Kita sekarang setelah terima dulu Oke Oke baik Siap oke Kita ketemu di wartak ya Oke Berangkat boy Sekarang gue lagi ada di salah satu toko TKB Group Indonesia Yang ada di daerah Mampang Jakarta Selatan Namanya Raja Wali Auto Gallery Nah bagi kalian yang tinggal di daerah Mampang dan sekitarnya Kalian bisa langsung datang aja ke toko Untuk ganti velok atau ganti ban Atau kalo kalian mau isi nitrogen Tambal ban Atau mau balancing roda Hmm Atau mau fitting fitting velok Secara gratis Langsung datang aja ke toko Nih Langsung aja Cek dan follow akun instagramnya Oke boy Makanannya udah kita beli Sekarang kita menuju ke kompleknya Untuk kita Jualan Bukan kita sih BIO jualan nasi Oke boy Sekarang gue sama BIO udah di Mana ini komplek Di daerah mana ini Daerah Cikeas Cikeas Nah kita udah beli nasi Nah sekarang kita pengen tulis Jadi setelah tadi Di jalan kita berdiskusi Akhirnya kita memutuskan bahwa Nasinya ini gak kita jual Secara kita patokin harga Jadi kita bener-bener kayak Yaudah bayar seikhlasnya Gitu boy Kita lihat Kemampuan bio jualan Coba tulis Nasi Bayar Seikhlasnya Ambil nasi Bayar seikhlasnya Gitu kali ya Sabar dong Puter balik ini Jalan dong Coba ya Ini target pertama kita boy Target pertama kita Ini temen-temen dari Gojek lagi pada istirahat nih Ini kita Eh Kita tarik dulu remnya mohon maaf Oh iya Eh Eh Jadi disini nih Kita lagi ada kegiatan Bisa ambil makanan Bayarnya seikhlasnya Jadi kalo memang mau ikutan ya boleh Tinggal ambil aja makanannya Oh Boleh Seikhlasnya Bebas mas berapa aja Oh banyak sih Seikhlasnya banget Bayar parkirnya gak apa-apa Ayo mas Silahkan lah Boleh langsung diambil aja Ambil aja Ambil aja Oke Bayar Seikhlasnya Pokoknya seikhlasnya aja Jangan Jangan memberatkan jangan Oh taruh mana nih Nah ini lah taruh sini aja udah Iya Makasih ya Yuk sama-sama mas Oke makasih ya mbak Makasih mbak Kita berhasil baru jual dua Berarti sekarang kita kemana lagi nih Haa Dan dia ada sensor sendnya juga Jadi orang dari belakang tau kalo kita mau nge-send di sini Terus kelebihannya apalagi nih Vy Kalo beropak listrik gini Nah jadi selain safetynya sendiri yang udah kita perhitungkan Ehm Hitungnya gimana Udah ada surveinya lah pokoknya Oh ada surveinya Jadi sampe terbentuk lah ini si gelis Nah untuk daya angkutnya juga pedagang-pedagang gitu Yang di dalam-dalam Ehm Pemukiman yang memang jalurnya sempit-sempit Nah cocok banget sih Bisa pake ini ya Efisien ya Bener Dan ini listrik jadi gak perlu beli bensin Bener Untuk nge-charge nya sendiri juga kita cuman butuh Ehm Daya kurang lebih 1 KWH lah Kalo misalkan dihitung-hitung per kilometer Kita cuman cukup ngeluarin biaya 37 rupiah aja mungkin Per kilometer Berarti kalo sekali meter full itu dari abis sampe full itu Tiga jam Tiga jam Itu 1 KWH Seribu lima ratus aja listrik yang Sorry Seribu lima ratus rupiah yang harus kita keluarin buat nge-charge nya Seribu lima ratus rupiah itu? Bener udah bisa menempuh jarak 30 km Luar biasa kan efisiennya Vehicle baru ya Vehicle baru itu emang bener-bener butuh riset dan butuh Bener Udah risetnya sendiri aja kita udah mateng banget sih Mulai dari riset produknya, pasarnya, segala macem Nah cuman masalahnya satu nih Bi Apa tuh? Mana yang mau beli nih? Iya nih Sejauh mata memandang komplek ini makin sepi makin sore Nah ini kan putunya menanjak nih Ini bisa nanjak berapa sih? Waduh bisa ini nanjak Tapi buat ga dipake nanjak juga enak-enak aja Boy nih Ya enak-enak aja Azli tuh Ga berasa aja udah kayak jalan biasa aja tuh Hari 20 km per hour Bu nasi Bu? Nasi? Bu mau ambil resi Beres ya ikhlasnya Gimso gitu Ya Allah biar usahnya temen-temen Amin 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 Eh gede banget Ginceng ya Kenapa begitu gondolnya Ibu ga liat cincinnya Bu Udah punya suami Bu Oh sebetulnya Engga itu bukan Ini beneran ya Beneran sak Bu Boleh Ini dalam tangga apa? Ini Bu mempromosikan gerobak listrik pertama di Indonesia Bu Iya Ini gerobak listrik jadi ga pake bensin Terus buatan lokal juga Bu Buatan lokal Bismillahirrahmanirrahim Ya Allah kasih kemudahan ya Amin Oke Bu makasih ya Terima kasih ya Bu Tadah Banyak gerobak kayak gini apa Ini ya Ini gerobak listrik pak Lagi promosiin gerobak listrik Iya Bapak pake gerobak dorong ya Jadi bisa nanti bisa kayak gini pak Gitu Kira-kira pake kredit apa Bisa pak kita bantu buat proses kreditnya Tapi untuk saat ini kita masih cash Masih Sebentar Kan ini kan soalnya baru nih pak Masih baru pak Ini produk lokal juga Kalo kan berapa gini Cash kurang lebih di 20 jutaan pak Tadah 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 Oke Sekarang kita udah di Fabric Gliss lagi Seru ya Seru banget sih Hehehe Lelah juga tapi Belom Kasian Belom pernah Dikerjain Engga lah dia ngerjain gue Oke Sekarang kita mau hitung Boy Berapa Duit yang terkumpul nih Wow Lumayan ya Lumayan Siapa yang mau hitung? Kamu lah Aku ya Mulai dari pecahan besar dulu 10 juta 20 juta 20 Hehehe Kok 52 ribu sih 62 62 ribu Gila Luar biasa Luar biasa Lumayan ya Sia-sia lah ya Kita udah keliling-keliling Kita lumayan lah Capek Tapi Apa ya Menurut aku sih Emang gerobak listrik ini Bisa menjadi satu inovasi baru nih Bagi temen-temen Para pedagang kali kaki lima Maupun Pedagang-pedagang UMKM Atau temen-temen Generasi milenial Yang lagi mau buka usaha Nah biasanya tuh Buka-buka usaha kan Mikirin konsep apa nih Yang bisa mereka Ya Pakai Nah Apapun konsepnya Sebenarnya sekarang udah bisa pakai Gerobak listrik ini Tinggal dimodif aja Mau dibikin seperti apa Apakah mau dibikin coffee shop Coffee shop keliling Keren juga tuh boy Enggak-enggak Jangan nyuruh gue jualan kopi besok ya Biasa sih kak Komentar netizen gitu Oh ada aja ya Yaudah bang Kalau emang bagus besok bikin aja lo jualan kopi Kayak gitu Yaudah Oke Mbak Bio terima kasih banyak atas waktunya Oke sama-sama Terima kasih buat keseruannya hari ini ya Kemarin udah bikin gue hitam lagi hari ini Hahaha Yaudah Gual di atas undur diri Oke Bio juga Bio undur diri Tadi kayak harus Katanya mau request Bio gelis undur diri Bio gelis Ada penekanan disitu ya Ada penekanan Jangan lupa Ingat velak Ingat HSR ? serial